Intro Hai selamat malam pemirsa Senang sekali kita bisa bertemu lagi di WIB Waktu Indonesia Bencana Baik luar biasa ya kita bisa berkumpul disini Bisa bergembira Ria dan sangat spesial sekali Karena pada malam hari ini kita juga kedatangan teman-teman Alumni SMP 10 Bandung Baik dan tentunya ya malam hari ini akan terasa lebih lengkap Jika kita menghadirkan motivator kita yang selalu memberikan petua-petua Yang bagaikan alunan nada yang menyejukkan Yang membawa kita kepada kedamaian abadi ya Kita sambutlah dia Cok Lontor Teman malam semuanya apa kabar? Baik Senang sekali rasanya tahu bahwa kondisi anda semua baik Perlu saya informasikan Saya juga baik Saya bercanda Saya sebenarnya kesel sama Akbar Loh kenapa? Ini saya ingatkan kamu jangan sering bohong Kamu nanti dicapem bohong Kapok kamu Kemarin saya tanya anda Ini habis ini langsung kemana? Saya habis syuting pulang kemarin Itu bilang kan habis syuting langsung Pulang ke rumah Tuh Wahong ternyata Kemana pak Akbar kemarin? Ih memalukan Tidak langsung pulang pak Bukan masalah memalukan Dia bilang langsung pulang Tapi nyatanya masih beres-beres baju Ngobrol-ngobrol dulu Manasin motornya Katanya ke rumah saya Tunggu saya udah di rumah Nggak ada-ada Nggak ke rumah saya Itu maksudnya apa? Ya kan rumah kita beda Masuk arah omongan bapak kemana sih pak? Tanya dia dong Dia yang membingungkan kok saya Dia bohong Bohong apanya? Saya bener pak Abis dari syuting langsung pulang Nggak kamu masih ngobrol Masih beres-beres segala macam Ya abis itu kan pulang Ya berarti kan nggak langsung Jangan bilang langsung Coba dong pak tes kebohongan pak Coba kita tanya pak Nah ini saya tes Ya coba Pengen main detes? Nggak Enggak Enggak Nggak usah pak Enggak Saya aja sendirilah pak Yang main detes Nih Di antara semua ini Yang paling pembohong adalah Kang Denny Kenapa? Saya mau pak Kenapa? Karena sebenarnya Semua tidak mau Intinya orang main TNS Tidak mau Tidak mau Ketinggalan Berarti tadi jawabannya Enggak kan? Berarti bapak-bapak Sekalian ini adalah Pembohong yang ulung Karena bibir berkata Tidak Tapi mata berkata Iya ya Karena Bipir Hati kali Mulut berkata Iya Mata Bukan hati Kita nggak bisa lihat Tapi kalau pandangan mata Tidak jelas Berkata Iya aku mau Mulut bisa berbohong Tapi mata bisa merem Ya bisa sih Ya iya Oke baik Kalau begitu kita akan Uji ya Uji kenambaran kalian Karena tadi masih Sangat kuat sekali Bohongnya Kita akan mainkan TTS Baik Baik dan inilah dia Para peserta kita Yang sangat beruntung Sekali ya Beruntung Bagaimana Ini ibaratnya Bagai kejatuhan durian runtuh Beserta batang pohonnya ya Dari 240 juta lebih Penduduk Indonesia Itu yang ingin ikut Ada sekitar 6 Banyak dong Banyak yang pengen ikut Tapi anda beruntung loh Tiga 50% Masa saya sendiri Tapi dia berdua Oh tenang Saya sudah hadirkan Seperti biasa Sahabat saya yang pasti cantik dong Harusnya Selalu berdu Selalu berdu Suaranya bagus Oke kita hadirkan Langsung inilah dia Winda Vizco Selalu berdu Masakbar apa kabar Baik Baik Inda Tadi sebenarnya aku disuruh pilih Kamu mau sama siapa Berapa ada pilihannya Tiga Ada tiga Kenapa memilih bedu Karena Seperti yang kulihat ya Dari segi Ini udah oke Gitu kan Terus dari otak juga Pilih Nah Jadi Benar Kamu mendapat Begitu banyak berita hoak Dari mana Udah 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 langsung tuker aja Langsung main aja Langsung main ya Berarti kita akan cari tau Kita akan buktikan Apa benar Bahwa pasangan bedu Dan Winda ini Menurut tim B Itu tidak mungkin menang Kita langsung buktikan Kita buktikan TTA Tapi sebelum Kita memulai TTS kita Untuk yang di Studio ini Kita ada Hadiah 500 ribu Dipotong pajak Dari WIB Untuk pemirsa di rumah Betul Ikuti TTS kita Caranya Alat Digunakan Untuk Menghitung Alat digunakan Untuk menghitung Ada 10 kotak Huruf kedua A Huruf kedua A Ada 10 kotak Alat yang digunakan Untuk menghitung Caranya Tinggal mention aja Ke At WIB Underscore Net Pakai hashtag WIB Underscore Bohong Betul sekali Siapa yang paling cepat Dan tepat menjawab Akan mendapatkan 500 ribu Dipotong pajak Dari WIB Oke Jadi kita akan Duungkan Dan yang jawab Paling cepat Paling benar Nanti akan kita Mention juga Dan kita akan Direct message ya Ya Di akhir acara Akan tahu Siapa yang menjawab Dengan tepat Oke Tapi sekarang Kita mencari tahu Siapa yang bisa menjawab Tepat dari soal-soal TTS kita Tapi sebelumnya Kita beritahu Aturannya dulu Oke Indah Biar anda paham ya Karena baru ikut TTS disini Satu jawaban Benar mendapat nilai 100 Jawaban salah Tidak mendapat nilai Menganggu ketertiban kuis Dipotong 50 Tidak menjawab Berarti tidak tahu Nah ini pak Mohon maaf nih pak Dari semua peraturan Si oke oke Pak peraturan yang terakhir Kayaknya gak ada fungsinya pak Ya apa sih pak Yang mana Tidak menjawab Berarti tidak tahu Ya kalau saya gak jawab Emang gak tahu pak Jangan ger Ini justru yang terakhir Ini peraturan yang berlaku Buat saya sendiri Bukan buat peserta Jadi itu ditujukan Buat kita Karena kalau anda Tidak menjawab Ya saya tidak tahu Jawaban anda apa Kalau anda tidak menjawab Tidak tahu Tapi jangan sampai Cuma kita yang gak tahu Jawaban anda apa Tapi pemirsa juga Peserta juga harus tahu Hadiahnya apa yang sudah kita siapkan pak Nah bagi anda yang bisa Memenangkan Rangkaian kuis kita Hadiahnya apa Silahkan Bung Alex Teka teki sulit dan kuis sensus Sebagai rintangan anda Bila berhasil Pemenang berhak Mendapatkan Apartemen Yang dipersembahkan oleh Penyedap rasa Puyar Puyar Apapun makanannya Rasanya tetap pahit Silahkan Bawa pulang Apartemen Apartemen Persembahan dari Puyar Penyedap rasa Masakan apapun Rasanya akan pahit Boleh kita kasih semangat dulu Untuk penduduk Kita akan mulai Inilah TTS kita Kita akan memberi kata Bantuan bohong Dimanakah bohong berada Sesuai tema kita malam hari ini Wow Di sana Satu menurun Kita lihat ini ada yang panjang Tiba saya penasaran nih Saya juga nih Gimana kalau kita hapus Gimana kalau langsung kita tanyakan Siapa tahu yang mau jawab Ini siapa dulu nih pak Siapa dulu nih Saya beri kesempatan kepada Tim B Akbar dan Kang Denny dulu Satu lah pak Urut kita suka yang teratur Satu ya Satu mendatar Satu mendatar Ada dua belas kotak Huruf pertama adalah huruf B Dan soalnya Ini berkaitan dengan sejarah Oke Perjuangan bangsa kita Dulu Pejuang melawan penjajah Biasanya dengan senjata Oh maksudnya dia Mampu lakus Melawan penjajah Tiga Bentar pak Belati 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 Bergerilyam Berperang aja pak Berperang aja Apakah itu jawabannya Berperang aja Soalnya apa ya Salah Bukan Kita lempar ke tim A Soalnya kita lagi Linda dan Bedu bisa menjawab Dulu biasanya pejuang melawan penjajah Dengan senjata Banyak banget Banyak banget Ada pabu rucing Ada sendok Ada gartu Iya sih bener juga Piso belati Baik Kamu hebat Keren melawan penjajah Dengan senjata Banyak banget Banyak banget Baling-baling Bambu Udah kalah juga Apakah itu jawabannya Dulu biasanya pejuang Melawan penjajah Dengan senjata Banyak banget Banyak banget Sayang sekali bukan itu Yang dimaksud Dan ternyata jawabannya adalah Kita langsung buka Dulu Biasanya pejuang melawan penjajah Dengan senjata Bikin sendiri Mana bisa Siapa Siapa tau dibikinin pak Pak gak bisa pak Bener kata Temen saya Kang Denny pak Tidak semua orang Bisa bikin sendiri Ada yang dibikinin temennya Nih Tolong bikinin Tidak semua orang bikin sendiri Terus temennya bikin sendiri kan Bikinnya rame-rame Sama temen-temen yang lain Gak jadi Kalau rame-rame Gimana Mana mau bikin senjata Malah rame-rame Jadinya ngobrol Iya sambil ngobrol Bapak pernah ngeliat Pada zaman dahulu kalah Orang mau perang Senjatanya Saya gak pernah ngeliat sih Iya kan bawa orang zaman sekarang Saya tahun 70 baru lahir Kan udah gak perang lagi Kalau bapak gak tau Kenapa bapak bikin pertanyaan kayak gini Sekarang pertanyaannya Indonesia Merdekanya tanggal berapa Tanggal 17 Bulan Bulan Agustus Bulan Agustus Tahun Tahun 45 Anda sudah lahir Belum Kok bisa menjawab Bisa tau Dari mana Kok bisa tau Kan baca pak Baca Berarti kan gak harus melihat Iya Dia kan tanya Bapak melihat Enggak Membaca Iya Tapi saya gak pernah baca Ada yang bikin sendiri Karena gitu Lebih giat membaca Tapi dari buku sejarah yang saya baca pak Para pejuang pada saya itu berjuang dengan gagah berani dengan senjata bambu runcing Tidak ada dengan senjata bikin sendiri Saya tanya Bambu runcing Anda pernah lihat sejarah menuliskan bambu runcing diproduksi oleh pabrik Bambu Tidak ada Tidak ada Itu buat sendiri semua Bikin sendiri Baik kita lihat Sepertinya Keempat peserta Sudah menerima dengan lapang dada dan tepat selira ya Baik kita kanan kecil Silahkan tim A mau pilih yang mana Oke Kita pilih satu mendatar Udah Udah Saya biar tau jawabannya pak Dua mendatar aja lah Dua mendatar Dua mendatar Pengetahuan umum Ada tujuh kotak Huruf pertama adalah huruf A Wah ini pengetahuan saya dong Anda tau helikopter Umum Iya Helikopter tau 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 Oh heliped masuknya nih kayaknya nih Tau Titik tempat mendarat helikopter adalah Titik Bertemunya Titik tempat mendarat Titik tempat mendarat helikopter H Titik Huruf H Titik Huruf H Huruf H Saya benar-benar Kurang Huruf H Kurang Nggak jadi pak Tiga Dua Satu Silahkan Titik tempat mendarat helikopter adalah H Ngeri Salah Salah lah Salah lah Salah Salah Apakah itu jawabannya Tidik tempat Oh bukan Baik dan titik tempat mendarat helikopter adalah Lihat ini jawabannya H Dalam O Kok bisa ya Gak kepikiran ya pak Kamen Come to me H dalam O Itu H Dalam lingkaran H itu huruf H Kita lihat bersama Sebelum anda protes Nah H nya di dalam O Anda aja yang GR itu lingkaran padahal itu O gede Sekarang saya tanya Apa anak Ada anak kecil disini ya Ini anak kecil kalau ditanya pak Ini lingkaran atau huruf O Saya tanya pak Itu huruf O apa lingkarannya Itu huruf O om Paham Paham Pak Pak Mungkin itu salah Ini Itu 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 tulisannya O Oh Kalau anak kecil Jadinya Nggak ada anak kecil lagi Tapi kok bisa-bisanya Yang gak kepikiran ke arah situ Paham maaf Itu bukan dalam Sebenernya Iya Ha di O gak sampe dalem pak kalau sampe itu dalem pak helikopter pas benar-benar tenggelm pak bukan H dalam O pertanyaannya kenapa hanya gak disampingnya aja H atau O itu di dalem bukan di luar O atau mungkin lebih tepatnya itu O di luar H bisa jadi gitu kalau itu bisa saya menerima kalau O di luar A baik kita lihat semua peserta sudah sepakat boleh kita kasih semangat baik dan kita akan lanjutkan silahkan timbe menurun pak, tiga menukik tuh tiga menurun ada suapan kotak huruf pertama huruf S dan huruf ketiga huruf M soalnya adalah ini pengetahuan tentang kalender senen selasa, rebuk, kemis, jumat, sabtu, minggu disebut semau senen selasa, rebuk, kemis, jumat, sabtu, minggu yang mau serbuk 2 semau 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 달ung kita kunci jawabannya semau mote semau semau Kutbah itu senen selasa, rebuk, kemis Cuma.satu Minggu disebut semau dulu terserah nyebutnya bukan oke tim A anda punya kesempatan untuk merebus setelah kita berpindah seperti yang menemui jawabannya disebut tadi apa ya Pak lupa ya semuanya semuanya iya kita kuji jawabannya Apakah Senin selesai roh kemis Jumat satu minggu disebut semuanya bukan juga masih keteguklah yang benar Zen selesai roh kemis Jumat satu minggu disebut semangat senen selesai roh kemis Jumat satu minggu kalau mungkin Bapak ini masih masuk akal semuanya disebut ya sama kamu tadi lu masih bisa disebut ini kan enggak menunjukkan Pak lu menunjukkan jelas saya bocah Senin selesai roh kemis Jumat satu minggu disebut semangat itu Bapak mengatikan bahwa Bapak yang semangat buat kita Bapak terlalu semangat kalau nggak semangat gimana Bapak menyebutnya Pak Senin selesai roh kemis Jumat Sabtu minggu masih kurang semangat Bapak tahu cheerleaders itu tugas siapa memberikan semangat seperti itu yang berpikir semangat tugasnya adalah tugasnya adalah ber ngedance semangat ada juga semangat teman-teman tapi semangat 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 kenapa bapak nyebutnya pakai nama-nama hari Bapak sebenarnya cukup dengan gini nanti saya dikira orang nggak bener sekarang giliran tim tim A silahkan pilih yang mana menurunkan baik ada enam kotak huruf ketiga adalah air dan soalnya ini lumayan gampang pernah tahu kendaraan yang dinaiki oleh Aladin tahu karpet 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 terbang permadani disebut juga disebut juga keren aduh disebut juga Oke waktunya habis 321 karir karir car fly car fly car fly car fly car fly car fly daya car fly car fly apakah car fly jawabannya permadani disebut juga karpet terbang bukan susah ya oke 321 silahkan tim B jawabannya permadani disebut juga karpet karpet kita kunci permadani disebut juga karpet kereta kali bukan dan jawabannya permadani disebut juga setelah yang satu ini letak gigi nempel di-3215 kemeriksaan hilang pilih terbang semenang pilih